Tapi emang biar nge-rime aja sama nama podcast kita, jadinya kita bikinnya Lawyer's Amendment, The Layman, gitu ya. Nah, I'm your first guest again. Welcome to our new podcast series The Layman, Lawyer's Amendment dari Perspektif The Layman. Nah, di podcast kebaru kita pada hari ini, kita bakal bahas mengenai salah satu hal yang menurut kita tuh penting untuk dibahas ya. Nah, yaitu tentang rancangan undang-undang advokat, jadi gitu. Bas, 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 bentar deh. Sorry gue stop ya. Gue mau tau nih, The Layman tuh apa sih? Nah, sebenernya The Layman itu singkatan dari Lawyer's Amendment. Dan sebenernya tuh Lawyer's Amendment itu nggak ada sih istilahnya di Indonesia. Ya, tapi emang biar nge-rime aja sama nama podcast kita, jadinya kita pake namanya Lawyer's Amendment-nya. Mungkin bisa dicocokin lah ya ke rancangan undang-undang advokat, jadi itu. Nah, gitu. Nah, sebelumnya kenalin dulu-dulu kali ya. I'm your host, Sebastian, dan disini ditemani juga bareng Matthew dan juga Johanna. Nah, gimana Matthew, Johanna kabarnya? Baik dong. Sebas, gimana? Baik. Nah, sebenernya tuh di podcast kita kali ini, kita bakal diskusi santai aja. Kita juga masih mahasiswa hukum. Jadi, kita akan berusaha semaksimal kita buat ngulik semua yang pembahasan mengenai ajang undang-undang advokat ini. Tapi mungkin kita belum bisa mendalami banget-banget soalnya kita dibanding, mungkin dibanding sama orang-orang yang udah dive into the profession ya. Nah, sebelumnya mungkin kita provide dulu background dari kenapa sih diperluin undang-undang, undang-undang khusus mengenai advokat. Dan gimana sih background dan apa-apa dari bentuknya rancangan undang-undang advokat ini? Gue boleh bantu jawab nih, Bas. Setelah gue, kenapa undang-undang angkat advokat itu menjadi penting? Karena profesi advokat itu kan suatu profesi yang, seperti yang kita tahu, profesi yang mulia. Nah, advokat juga ada di masyarakat untuk membantu orang-orang dalam mencari keadilan. Makanya sering juga nih kita dengar orang-orang bilang advokat itu adalah penyeimbang kekuasaan dari kehakiman. Nah, kenapa jadi penting adanya undang-undang yang membahas terkait apa itu advokat, tujuan advokat, prinsip-prinsip dari profesi advokat itu sendiri, dan lain-lain. Karena kalau menurut gue ya, advokat itu seperti tadi yang udah gue bilang, dia kan penyeimbang kekuasaan kehakiman. Berarti dia juga perlu yang namanya kebebasan atau kemandirian untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang jujur dan adil. Maka, enggak seperti yang kita tahu juga nih, profesi-profesi lain kan juga banyak yang diatur dalam undang-undang. Kayak misalnya ada polisi atau ada tentara juga kan kita sering kan membahas undang-undang seperti itu. Nah, advokat itu juga ada karena kan advokat juga merupakan bagian dari para penegak keadilan. Kalau menurut gue sih kayak gitu, Bas. Nah, ya bener banget tuh Yohana. Sebenernya, kalau kita lihat dari penjelasan undang-undang fakat diri, kita bisa lihat tuh. Kalau misalnya dalam usaha melujukkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan dan benegara, peran dan fungsi akan sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Di samping bagian-bagian dan instansi pendegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Nah, di penjelasannya juga dijelasin lebih lanjut. Kalau misalnya undang-undang advokat ini, yaitu secara kompensif, berbagai ketentuan penting yang melikuti profesi advokat dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip tersebut. yaitu prinsip kebebasan dan kemandirian advokat. Jadi begitu. Nah, mungkin untuk kita langsung jump right into it, kita bakal bahas nih salah satu isu yang menurut gue itu yang paling hangat ya, yang gue bisa temuin mengenai rancangan undang-undang advokat ini, yaitu mengenai perubahan dari pengertian organisasi advokat di rancangan undang-undang advokat. Nah, sebenarnya itu di rancangan undang-undang advokat terbaru yang di tahun 2014, yang di draftnya itu dibentuk tahun 2014, itu ada salah satu pengertian dari organisasi advokat yang dihapus dari undang-undang sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat di pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 1 itu menyatakan, kalau misalnya organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang, ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Nah, kata-kata yang diperdebatkan di sini, dan yang dihapus di rancangan undang-undang advokat itu adalah kata-kata satu-satunya. Jadi, di rancangan undang-undang advokat itu tidak ditulis lagi, kalau misalnya organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas mandiri, dan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, kira-kira kenapa ya kata-kata satu-satunya ini dihapus di rancangan undang-undang terbaru, kira-kira? Ya, Bas. Jadi, boleh gue bantu jawab ya. Seperti yang kita tahu juga di Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, seperti yang tadi Sebas sudah bilang juga, di pasal 28 ayat 1, itu kan ditentukan jangka waktu. Jadi, dari tahun 2003, sediakan undang-undangnya berlaku, sampai dua tahun ke depan, sudah harus jadi tuh organisasi advokat yang satu-satunya, seperti yang dikendaki oleh undang-undang. Tapi, itu kan yang terpulis di teks, di kalimat, di buku-buku hukum, pada praktek nyatanya di masyarakat, di gengipan realita ini, para advokat itu belum mencapai suatu kesepakatan tentang adanya satu organisasi yang benar-benar tunggal. Jadi, ada ketika misalnya satu organisasi tertentu, ya mungkin kita nggak mau sebut nama kali, dia udah mau jadi yang paling tunggal. Pasti ada-ada organisasi tandingannya yang pengen juga jadi tunggal gitu. Itu faktanya yang terjadi. Sehingga pada tahun 2009, karena adanya ketidakkuasan dari beberapa advokat, dan karena Indonesia juga negara hukum, kan kita tuh tahu Indonesia punya yang namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira boleh dijelasin dulu tuh, Bas, biar teman-teman kita di sini juga pada tahu, kalau kita nggak puas terhadap satu undang-undang, terus kita mau bugat, itu kita harus kemana, Bas? Nah, ya, kalau misalnya kita nggak puas terhadap satu undang-undang, kita bisa mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan ini yang dilakukan oleh advokat-advokat tersebut pada tahun 2009 yang udah dijelasin tangan Nafi tadi. Jadi, begitu intinya. Nah, sebenarnya itu akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikabulkan ya, kalau misalnya organisasi advokat sebagian dalam pasal 28.1 juga belum terbentuk, maka perselesaian tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum. Dan cara otomatis berubah menjadi dari single bar ke multibar. Jadi, gitu. Nah, salah satu masukannya diberikan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, yaitu adalah tetap memasukkan, tetap masukin pengertian organisasi advokat yang udah tertera di undang-undang advokat sebelumnya, yaitu organisasi advokat adalah salah satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketua-duang-undang. Nah, jadi begitu. Bahkan, Peradi itu memberikan masukan kalau langsung aja sebut nama Peradi. Jadi, nggak usah bilang organisasi advokat. Nah, jadi itu lebih dari sini kita bisa lihat kalau misalnya Peradi itu lebih menguntemakan single bar dibandingkan multibar. Jadi, gitu. Nah, sebenarnya, tapi ini juga contradicting sama putusan makamah konstitusi yang udah kita bahas tadi. Kalau misalnya putusan makamah konstitusi tersebut, kalau dari tahun 2009, dalam waktu dua tahun tidak ada organisasi advokat tunggal dibentuk, nah, itu bakal jadi, gimana ya, bakal dipindah, jadi bakal di-transform jadi multibar pengentiannya. Tapi, dan gara-gara tidak terbentuk, ini organisasi advokat tunggal, maka seharusnya memang di-transform jadi multibar. Nah, kalau kayak gitu kan kita udah ada dua perspektif. Nih, yang satu, yang sesuai dengan lancangan draft u advokat sekarang, yaitu multibar dan kata-kata organisasi advokat yang merupakan satu-satunya itu dihapus, atau sesuai tetap ngikutin pengertian yang lama, yaitu tetap dimasukin kata-kata satu-satunya. Nah, menurut kalian gimana? Gue dulu yang jawab ya, Bar. Eh, sorry. Gue jadi manggil luar Bar. Bas. Gara-gara mikirinnya single bar, multibar terus nih jadinya. Oke, kalau menurut gue, lebih cocok kan mana sih single bar sama multibar di Indonesia? Nah, gue pribadi sih merasa lebih cocok single bar ya, karena ya, untuk apa banyak organisasi di Indonesia yang toh belum pasti organisasi-organisasi tersebut bisa berjalan dengan efektif. apalagi kan yang seperti tadi yang dari awal udah gue bilang, advokat itu kan profesi yang yang ada untuk membantu menegakkan keadilan. Tujuannya adalah untuk mencari keadilan juga. kalau banyak, banyaknya organisasi advokat malah menurut gue jadi menimbulkan pertanyaan emang apa perbedaan dari masing-masing organisasi tersebut. kalau bisa satu, kenapa harus banyak gitu? Karena karena menurut gue semakin banyak organisasi advokat peluang dari adanya, bukan peluang sih bahasanya, tapi lebih ke kemungkinan dari organisasi-organisasi tersebut itu untuk berbeda pendapat itu kan pasti semakin 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 ada ya, dan juga penyelesaiannya juga pasti ribet. Padahal kan advokat kita kan maunya sama-sama mencari keadilan gitu. Jadi menurut gue itu kenapa penting, bukan penting, tapi kenapa itu lebih baik kalau single bar instead of multibar. Terus juga gue berpikiran bahwa single bar ini jauh lebih efisien aja terkait pengurusannya, terkait hal-hal apa aja yang akan diurusi mengenai profesi advokat itu sendiri. Nah, tapi gue kurang setuju sama narasi yang bilang kalau nama peradi itu dicantumin di dalam pasal. Jadi bukan satu-satunya tapi langsung kasih tahu namanya ini ya organisasinya peradi. Karena menurut gue itu kesannya jadi menunjukkan eksklusifitas aja sih. Gitu. Kan mengingat bahwa sebenarnya yang kayak tadi Matthew juga udah bilang dikenyataannya kan masih banyak organisasi-organisasi advokat lain ya gitu. Kayak gitu sih kalau menurut gue. kalau dari gue bahas gue jendrung lebih setuju yang multibar ya. Karena seperti yang kita ketahui seorang advokat sebelum secara resmi menjadi advokat dia harus disumpahkan di pengadilan tinggi sesuai dongsi hukumnya. Dan untuk bisa disumpah pengadilan tinggi harus menerima usulan dari organisasi advokat. Jadi kalau organisasi advokatnya cuma satu dia cuma bisa ngusulin gak terlalu banyak gitu. Sedangkan kalau multibar kan bisa lebih banyak yang ngusulin. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak juga. Terus yang kedua kalau di Indonesia sendiri kan kita negara kepulauan. Ada banyak daerah bukan cuma di perkotaan tapi ada juga pedesaan. Ada daerah terpencil juga. Nah dikhawatirkan kalau organisasi advokatnya cuma single bar dia gak bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Jadi kalau gue lebih setuju organisasinya multibar. Bagus nih argument dari both Johanna sama Matthew. Kalau misalnya gue simpulin. Jadi kalau misalnya dari Johanna itu tetap single bar karena itu emang lebih efektif dan efisien. Tapi bagian pradi dimasukin secara eksplisit di LU Advokat itu dihilangin tetap karena itu menunjukkan eksplisitas. Jadi kalau misalnya dari Matthew itu lebih setuju multibar karena juga dapat lebih menjangkau juga ke daerah-daerah terpencil di Indonesia dan juga dapat apa tadi namanya dapat membuka lapangan kerja membuka lapangan kerja ke masyarakat di Indonesia. Tapi masalahnya kayaknya kita gak bakal denger jawabannya nih in a short time karena ternyata sepengetahuan gue ternyata isu mengenai LU Advokat ini tidak dibahas lagi. Itu sempat hangat di tahun sekitar tahun 2014-2013 tapi setelah itu udah jarang dibahas lagi oleh advokat-advokat dan organisasi advokat yang ada. jadi bahkan pernah sempat pernah diperdebatkan apakah ini perlu dimasukin ke prolegnas di periode DPR tahun 2015 sampai 2019 dan juga di periode DPR tahun 2020 sampai 2024. Tapi akhirnya dimasukin juga sih. Jadi kita gak bakal denger lanjutnya kayak gimana bakal single bar atau multibugnya gimana tapi akhirnya kita udah tau pros and cons-nya gimana dan latar belakang dari kenapa dibentuknya kenapa diubahnya pengertian organisasi advokat di LU Advokat. Jadi gitu. Nah, untuk episode pertama kita kali ini mungkin itu aja dulu. Nah, next episode kita bakal bahas mengenai bantuan hukum jadi pengertian bantuan hukum di both LU Advokat dan di LU Advokat dan juga pengertian bantuan hukum di UU Bantuan Hukum. Dan juga kita akan membahas mengenai jangka waktu peratu tangga advokat. Jadi gitu. Nah, mungkin dari kita gitu aja. I'm your host Sebastian ditemenin juga sama Yohana dan Matthew. Kita dari The Layman Glorious Amendment dari Perspective The Layman signing up. Thank you for listening. Thank you guys. Peace. selamat menikmati